Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Al-Fatikbal, Bimu Naupal, Farhan Aramzi, dan saya sendiri Salman Mohamad akan menjelaskan kepada kalian mengenai Munuzukuri dalam perusahaan Toyota Motor Corporation. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan membahas mengenai Munuzukuri, seperti apa itu arti dan sejarah dari Munuzukuri itu sendiri. Yang kedua, kita akan kenalan sedikit dengan Toyota Corporation. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai Munuzukuri dalam Toyota Corporation, dan bagaimana Munuzukuri tersebut diaplikasikan di dalam Toyota Motor Corporation ini. Yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kami. Monuzukuri Apa itu Monuzukuri? Monuzukuri berasal dari kata Mono, yang berarti produk atau barang, dan Tsukuri atau Zukuri, yang berarti memproduksi atau membuat sesuatu. Monuzukuri secara literal memiliki arti manufaktur, tetapi Monuzukuri memiliki arti yang lebih mendalam, yaitu memiliki semangat untuk menghasilkan produk unggul dan kemampuan untuk terus meningkatkan kualitas sistem dan proses produksi. Monuzukuri adalah semangat memproduksi barang berkualitas tinggi yang menjadi etos produksi di perusahaan-perusahaan Jepang. Dikatakan Monuzukuri memiliki asal-usul lebih dari 2000 sebelum Masihi. Namun pada periode Edo, mulai dikenal karena penerapannya pada seni mekanisme boneka Karakuri, Karakuri Ningyo yang dapat terlihat pada boneka Karakuri mekanik atau boneka rumit yang memiliki mesin jam rumit yang terdiri dari 80 bagian yang membuat boneka tersebut bergerak dan melakukan trik-trik. Konsep Monuzukuri ini berhubungan erat dengan hitozukuri, salah satu konsep di Jepang yang berarti membentuk atau memproduksi orang. Melalui proses Monuzukuri ini, Jepang berhasil menghasilkan berbagai inovasi di bidang teknologi industri. Berbeda dengan sistem manufaktur perusahaan barat yang memproduksi masal barang sebanyak-banyaknya tanpa banyak peduli kepada kualitasnya, Penerapan Monuzukuri pada sistem manufaktur perusahaan Jepang memproduksi barang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan konsumen agar biaya pengeluaran produksi dapat digunakan secara efektif sehingga munculnya rasa kepercayaan dari konsumen dan penerapan Monuzukuri ini mendapatkan pengakuan serta kehormatan dari perusahaan-perusahaan lainnya sebagai sistem produksi yang berhasil dan kompetitif dengan sistem produksi lainnya. Toyota Motor Corporation Toyota Jiro Shakabushiki Geisha atau biasa lebih kita kenal Toyota Motor Corporation yang disingkat TMC adalah sebuah perusahaan besar yang memproduksi teknologi otomotif yang berhasil dari Jepang. Toyota Motor Corporation ini juga saat ini merupakan salah satu keberikan mobil terbesar di dunia dengan catatan dapat memproduksi sebanyak 10 juta kendaraan per tahunnya. Sejarah Toyota Motor Corporation Sejarah Toyota Motor Corporation dimulai pada 28 Agustus 1937 di mana seorang Kichiro Toyoda membuat sebuah perusahaan kecil yang berfokus pada pengembangan dan produksi di bidang otomotif. TMC yang didirikan oleh Kichiro Toyoda ini adalah bagian dari Toyota Industri yang dimiliki oleh ayahnya, Sakichi Toyoda, di mana Toyota Industri ini bergerak di bidang teknologi. Pada tahun 1936, TMC memproduksi mobil penumpang pertama mereka yaitu Toyota AA. Pas setiap perang dunia kedua, TMC mendapatkan keuntungan karena mereka bisa belajar dari manufaktur otomotif Amerika sehingga mereka bisa menemukan filosofi mereka yaitu The Toyota Way. Dan pada sekitar tahun 1960-an, Toyota memanfaatkan perekonomian Jepang yang sedang naik pesat untuk memperluas cakupan bisnis mereka dan pasar mereka dengan mobil legendarisnya Toyota Corolla. Setelah mengetahui sedikit sejarah mengenai Toyota Motor Corporation, sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian Toyota yang sekarang. Toyota Motor Corporation adalah perusahaan besar asal Jepang yang bergerak di bidang otomotif. Hebatnya, Toyota yang sekarang dipimpin oleh Akio Toyoda, yang merupakan cucu dari Kiichiro Toyoda ini, berhasil diakui oleh dunia sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Berbeda dengan zaman dahulu, TMC sudah bukan lagi menjadi bagian dari Toyota Industri, akan tetapi Toyota sekarang bergabung dalam Toyota Group, di mana Toyota Group ini juga memiliki beberapa cabang perusahaan lain, yang bergerak seperti di bidang finance dan teknologi secara umumnya. Kesuksesan Toyota berhasil membuat mereka menjadi salah satu raja di antara brand-brand otomotif terkenal Jepang. Hal ini dibuktikan atas kepemilikan saham mereka dalam perusahaan-perusahaan otomotif Jepang, seperti Subaru, Mazda, Suzuki, Isuzu, maupun Yamaha. Selain itu, Toyota juga berhasil memproduksi 10 juta kendaraan per tahunnya pada 2012 silam. Toyota memproduksi kendaraan bukan hanya dalam brand utama mereka, yaitu Toyota, melainkan dengan brand-brand lainnya seperti Lexus, Daihatsu, Hino, dan Rans. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan monozukuri dalam Toyota. Monozukuri dalam Toyota Motor Corporation terlihat pada sistem yang diterapkan perusahaan untuk mendapat sebuah produk. Diciptakan oleh Taichi Ono, sistem ini disebut dengan Toyota Production System, juga dikenal dengan nama Lean Manufacturing System. TPS sendiri terdiri dari sekitar 400 rutinitas organisasi yang semuanya didedikasikan untuk satu tujuan funksional, yaitu aliran informasi yang cepat, efisien, dan akurat kepada pelanggan. Dengan demikian, kemampuan manufaktur Toyota secara struktural itu kompleks, tetapi secara funksional sederhana. Lalu, dengan membagikan metodenya kepada supplier, dan menyumbangkan metodenya kepada berbagai perusahaan, sehingga dikenalnya sistem ini ke seluruh dunia, digunakan oleh banyak perusahaan, dan terus berevolusi. Selanjutnya, akan saya jelaskan TPS dengan lebih dalam. TPS ini masuk ke dalam etos Toyota yang lebih luas, yaitu Toyota Way. TPS ini biasanya digambarkan dengan sebuah rumah, dengan dua komponen utama, yaitu Just-in-Time dan Jidoka sebagai pilar atau penyangganya. Jidoka sendiri merupakan otomasi dengan sentuhan manusia yang membangun kualitas dalam proses. Lalu, Just-in-Time, yaitu membuat hanya apa yang dibutuhkan, ketika dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Kata Jidoka merupakan kata pinjaman dari kuasa kata Shino Jepang, yang merupakan gabungan dari otonom dan otomatisasi, yang ditulis menggunakan tiga karakter kanji, yaitu Ji, Diri, Do, Gerakan, dan Ka, Isashi. Dalam TPS, karakter kedua diganti dengan Do, yaitu Kerja, yang merupakan karakter yang dituliskan dengan menambahkan radikal yang mewakili manusia dari yang asli. Jidoka berarti bahwa mesin harus berhenti dengan aman setiap kali terjadi kesalahan. Oleh karena itu, untuk mencapai Jidoka membutuhkan pembangunan dan peningkatan sistem dengan manual sampai dapat diadakan dan aman. Pertama, insinyur manusia dengan cermat membangun setiap komponen lini baru dengan tangan untuk membangun standar, kemudian melakukan kaizen tambahan, dan terus menyenderhadakan proses operasinya. Just in time memproduksi produk berkualitas secara efisien melalui penghapusan lengkap pemborosan, dengan inkonsistensi, dan persyaratan yang tidak masuk akal pada lini produksi untuk memenuhi pesanan dari pelanggan secepat mungkin. Dengan begini, kendaraan bisa dibuat secara efisien dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengetahui bagaimana prinsip monozukri berhasil diimplementasikan sebelumnya, kini dapat disimpulkan bahwa prinsip monozukri yang merupakan sebuah etos untuk memproduksi barang yang berkualitas dan tanpa cacat yang sudah ada sejak lama atau zaman Edo, berhasil merubah Toyota secara signifikan. Prinsip monozukri yang diimplementasikan ke dalam trafik sehari-hari oleh Toyota melalui sebuah sistem quality control yang ketat dan dengan adanya sistem produksi Toyota atau Toyota Production System yang mementingkan adanya persipasi manusia yang terus didampingi dengan adanya otomatisasi yang terkontrol dan berkala. Dengan adanya penekanan terhadap pelatihan dan pendidikan manusia di dalam suatu sistem produksi Toyota, maka diharapkan manusia juga dapat mengidentifikasi apabila terjadinya suatu kesalahan dan memintingasinya dengan cepat. Kemudian mengevaluasi kesalahan tersebut sehingga kesalahan tersebut dalam proses produksi tidak akan terulang dengan mudah dan kualitas produk yang dihasilkan akan semakin baik dan konsisten di masa depan. Akan tetapi, di dalam penerapannya, Toyota tidak melupakan teknologi sama sekali. Unsur-unsur teknologi yaitu otomatisasi juga membantu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi, serta meminimalisir kemudian terjadi kesalahan di dalam suatu lini produksi. Toyota di dalam sistem produksinya beranggapan bahwa manusia dan mesin bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang harus saling bersimbiosis dalam satu simbiosis mutualisme demi tercapainya proses produksi yang baik. Pengimplementasi monozukri ini, yang ditambah dengan adanya kisat intensif dan penerapan manajemen yang hati-hati dan melihat kemauan pasar, secara tidak langsung berhasil membawa berbagai produsen manufaktur Jepang, terutama Toyota, ke kancah global. Terima kasih atas perhasilannya, semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.